Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Persebaya Surabaya telah berhasil membungkam Persija Jakarta dengan skor akhir 1-0 pada malam kemarin. Memanfaatkan kesalahan Otavio Dutra dan Yan Mota, kemenangan dalam pekan ke-9 BRI Liga 1 ini bisa diraih Persebaya berkat gol tunggal dari Taisei Marukawa di menit ke-25. Pemain Jepang tersebut mampu mengeksplorasi pertahanan Persija Jakarta dengan leluasa. Sisi kanan dan kiri Persija Jakarta selalu dibombardir oleh pemain asal negeri samurai itu. Jika dilakukan cocok logi, Otavio Dutra ini dulunya adalah pemain Persebaya Surabaya. Hal tersebut membuat para warganet berasumsi bahwa Dutra belum bisa move on dari Persebaya Surabaya. Bahkan ada juga yang berasumsi bahwa Dutra tidak enak jika harus bermain baik saat menghadapi Persebaya. Hal itu ia lakukan karena takut Persebaya Surabaya tidak mampu menang atas Persija Jakarta. Banyak sekali asumsi yang terjadi di dunia maya. Otavio Dutra melakukan pelunternya tersebut. Ya, terlepas dari itu semua, Dutra sudah tampil cukup baik dari 8 game week belakangan. Dutra sendiri bermain tenang pada laga-laga sebelumnya. Jangan lupa untuk klik subscribe di luar Google. Terima kasih telah menonton!